underline omong dikit tapi nyelekit bersama Om Bob temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia Om Bob beredar viral di media sosial curhatan seorang penumpang kereta api yang menyebutkan bahwa dirinya tidak mendapatkan kompensasi yang layak dari kereta api Indonesia padahal sampai menunggu hingga 8,5 jam bagaimana Om Bob menggaris bawah masalah ini ya ini sekarang ini kan belakangan ini ya itu perkereta apian di Indonesia itu sejak menteri perhubungannya itu diampu oleh Jonan itu ternyata memang membawa kemajuan yang luar biasa yang dulu kumuh yang dulu itu susah sekarang naik kereta itu orang pada seneng semua waktu datangnya juga tepat terus kebersihannya juga oke yaitu pedagang-pedagang yang dulu ngeribetin masuk-masuk di dalam gerbong untuk nawar-nawarin itu juga menjadi gak ada ya sistem tiketnya juga oke bisa online ya ini betul-betul luar biasa namun sekarang ini ya kita gak ngerti ya ini apakah karena menterinya sudah diganti atau gimana ya ya oke lah itu kita gak pikirin siapa yang penting sekarang apa yang terjadi ya musim hujan ini dimana-mana selalu menjadi khawatir terhadap angkutan kereta api ya seperti kita ketahui kereta api itu kan yang antar kota ya seperti kemarin ada kejadian yang dari Jakarta menuju Jawa Timur melalui selatan kalau gak salah daerah Pokerto ada satu daerah yang namanya Juru Legi disana itu kan ya jalannya itu kan tidak mulus asfal atau beton semua ya pasti ada yang namanya tanah ya nah Juru ketahui sendiri kalau hujan di Indonesia ini musim hujan banyak terjadi tanah yang longsor betul ya tanah yang longsor itu harus diantisipasi oleh kereta api karena dia punya landasan rail itu banyak yang tanah bukan beton nah ini ternyata terjadi turunnya tanah akibat erosi karena air hujan itu yang hujannya konon deres itu kurang lebih 50 cm nah itu memang membayakan maka pihak kereta api sudah mengantisipasi bahwa perjalanan yang lewat sana harus berhenti dulu seperti diketahui rail-railnya gitu kan cuma satu atau berapa gitu ya jadi belum ada yang rail ganda rail ganda itu satu yang maju ke kanan satu yang ke kiri ya mungkin ada jaraknya agak jauh begitu tapi anyway bahwa ini ada bencana sehingga itu harus tertunda nah ini tertundanya gak main-main gak nanggung-nanggung 8,5 jam ya nah kalau sudah 8,5 jam ini kan banyak penumpang yang nyanyi pada teriak-teriak semua dan ini yang disesalkan seharusnya itu kalau orang sebuah perusahaan angkutan dia kalau sudah menerima uang ceritanya kan uang tiket kan dari Jakarta sampai ke Jogja misalnya terus di tengah jalan ada musibah dimana kendaraan itu gak bisa lewat kan ditunda nah itu harusnya itu yang menerima uang disini perusahaan kereta api itu harusnya bertanggung jawab membawakan orang itu dari perjalanannya bisa selesai ya jadi tidak ditunggu dengan 8,5 jam itu harusnya oke karena ini waktunya bisa panjang dia harus cari kendaraan darat yang lain yang tidak terganggu dengan tanah longsor tadi carikan bis kendaraan umum nah terus ditawarkan pada penumpang siapa yang mau tetap jalan akan disediakan bis yang dibayarin oleh kereta api artinya cuma-cuma nah ini apakah dilakukan ternyata dari cuitan-cuitan itu mengatakan bahwa pihak kepala stationnya atau kepala dari perwakilan kereta api itu hanya mengatakan uangnya boleh dikembalikan nah ini sekarang kan pertanyaannya kalau mau penumpang dari Jakarta mau menuju ke Jogja terus di tengah jalan itu macet ya ya kan dia beli tiket itu harus mau sampai Jogja masak sampai di tengah jalan terus pihak penyelenggaranya kereta api disini mengatakan bagi yang mau kembalikan uangnya sekarang bisa diambil ya itu aja kalau gak salah gak bisa diambil harus nge-claim sekarang nanti kembaliannya mungkin beberapa hari lagi betul nah kan bukan begitu gak cukup kan karena tanggung jawabnya dia itu menghantarkan ya bahkan ini 8,5 jam itu katanya kompensasinya cuma dapat minuman botol gelas air air minum gelas plus kuih kering ya 8,5 jam sehingga disitu diberitakan ada dua orang asing itu yang justru turun di stasiun terdekat itu membelikan mie instant ya itu dibagi-bagikan kepada teman-temannya atau penumpang-penumpang yang di dalam gerbong itu nah ini kan malu-maluin kereta api ya jadi menurutnya ini menjadi kritik yang terpedas bahwa tanggung jawab sebuah perusahaan kalau sudah menerima uang tiket untuk perjalanan artinya dia itu bertanggung jawab membawa seseorang yang sudah beli tiket itu berangkat dari tempat yang dia pilih harus sampai dengan posisi dimana dia beli tiketnya itu sampai jadi ini adalah contoh yang melepaskan tanggung jawab ya kita prihatin mudah-mudahan jangan terjadi lagi oh jadi begitu ya Om Bob jelas deh sekarang terima kasih Om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang underline omong dikit tapi nyelekit bersama Om Bob Jika Anda suka dengan channel ini jangan lupa subscribe like dan komen terima kasih terima kasih Terima kasih.